Halo guys, kembali lagi di Masa Belusel.com dan ini ada paket gaming ya, dari Phantek dengan kodenya P31 ya gaming power pack ya, P31 ini merk ya, Phantek jadi di dalamnya ada keyboard, mouse, sama mousepad oke, seperti ini tampilan depannya sisi ananya gini aja, sisi kiri juga sama oke, untuk belakangnya ada fitur dari keyboardnya ya desain struktural pencahayaan rainbow, 26 anti-coasting dan media kontrol khusus untuk mouse-nya desainnya ambidextrous 4 warna efek pencahayaan 6 tombol yang dapat diprogram dan beratnya cuma 84 oke, untuk mousepadnya sendiri, permukaan tipe speed, jahitan tepi yang diperkuat dan anti-slip design oke ya, bisa make sama windows juga langsung kita buka dulu kita akan tes ya oke, ini barang akan dites dulu sebelum dikirim jadi sudah dipastikan sampai di post-post kalian sudah berfungsi dengan baik dan bisa digunakan langsung biar gak makan waktu dan makan autos kirim juga ya, terutama oke, ini kita buka dulu satu-satu oke, seperti ini ini ada guide-nya ya yang mengikuti di dalamnya keyboard, mouse, mousepad dan user manual sistem requirement-nya windows sama on-free USB ini untuk spesifikasi keyboard-nya ya backlit floating key multimedia tombolnya 104, 10 juta kali ya, key life-nya dan 26 tombol untuk anti-ghosting-nya 1000Hz ultra polling rate ukurannya 466 x 155 x 42 oke, untuk mouse-nya sendiri DPI 200-8000 speed acceleration-nya 60 IPS 20G ya, polling rate 125 Wano 5 million click ya, 5 juta kali ya kepanjangnya 1,8 meter untuk kabelnya silicon rubber roller dan RGB 4 color lightning untuk ukurannya 128 x 68 x 41 ini ukuran keyboard-nya ini untuk tombol multimedia-nya seperti ini ya kalian bisa coba nanti dan ini untuk lightning brightness dan speed-nya ini untuk ukuran mouse-nya ini ada tombol-tombolnya disini ya ini untuk makronya software-nya kalian bisa download nanti di website resmi funtech atau kalian bisa tanyakan ya nanti oke kita mulai dulu dan ini ada kartu garansinya para visi resmi satu tahun ini untuk mouse-nya seperti ini kita buka dulu ya kalian bisa lihat secara kecil seperti ini untuk mouse-nya cheer up and win dari funtech ini untuk belakangnya seperti ini untuk mouse-nya untuk mouse-nya sendiri seperti ini ya untuk USB-nya saya bisa cek ini couple-nya di launch untuk 0,8 meter ini kita akan coba colok dulu ya seperti ini tombolnya untuk mouse-nya ya warnanya seperti ini ganti-gantinya bisa di klik tengah-tengah DPI ini untuk power-nya disini biasa ini untuk klik kiri-klik kanan kalian bisa dengerin suaranya seperti ini ini tengah-nya ya scroll-nya ini untuk DPI-nya oke sekarang kita beralih ke keyboard-nya lagi yang terakhir ya ini seperti ini keyboard-nya ini ada multimedia-nya di atas ini ini ada kontrol medianya biar gampang ya ada volume-nya juga coba colok dulu ya seperti ini keyboard-nya oh iya ini untuk brightness-nya ya kita tambah terang kita akan coba dulu ya seperti yang oh iya fn ya brightness-nya nambah dan kurang ini fn patch up sama patch down ya oke dan untuk lightning mode-nya ini bisa lihat fn oh iya oh ini salah nah ini fn ya tadi keliru ya salah bukan ini ya yang fn yang fn ya tadi saya pencet ini jadi keliru ya tapi yang fn ini untuk brightness-nya dikurangi dan ditambahin ini dikurangi bisa dihilang oke untuk ganti lightning-nya fn ya tipe-tipenya ganti lagi oke untuk speed-nya dikurangi ya ini speed-nya yang untuk ditambahin yang untuk ke kanan ya berarti lebih cepat ya kalau dikurangi jadi lebih lama ya oke ya kelihatan ya ini bisa lebih cepat ya oke mungkin itu aja untuk pembelian kalian bisa cek di deskripsi di bawah nanti jangan lupa di subscribe like sama komen dan share juga ke teman-teman kalian yang mungkin butuh barang ini oke sekian dulu videonya terima kasih yang sudah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati